Yuhuuu! Berjumpa lagi bersama Mimin di channel alur cerita film Lion Abayat Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Aila the Doctor of War Film ini dirilis pada tahun 2017 yang lalu dan memiliki skor 8,3 dari 10 poin menurut situs IMDB Film hasil karya sutradara Kanul Kai ini menceritakan tentang kisah nyata seorang sersan Turki yang ditugaskan untuk membantu perang saudara di Korea Selatan pada tahun 1950 dan tidak sengaja bertemu dengan gadis kecil yang sedang menangis diantara mayat orang tuanya yang tewas akibat korban perang Sersan ini pun menjadikan gadis kecil ini sebagai anak angkatnya Film keren ini dibintangi oleh Ismail Hachoklu, Kim Seoul, Ali Atai, dan rekan-rekan yang lainnya Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film Aila the Doctor of War Pada bulan Juni 1950 di Korea Selatan, tepat 5 tahun setelah Perang Dunia Kedua selesai Di perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara, terdapat sebuah desa yang begitu aman dan damai Terlihat gadis kecil mendapat hadiah berupa sepeda dari orang tuanya Namun tiba-tiba Tentara Korea Utara kembali melakukan serangan untuk menguasai daerah tersebut Gadis kecil itu dibawa ibunya bersembunyi Saat gadis kecil itu bersembunyi, seluruh warga desa termasuk kedua orang tuanya telah dihabisi Berpindah ke Iskenderun, Turki Perwira Turki yang bernama Sulaiman dan teman-teman perwiranya melewati sebuah jalan sempit dengan mengendarai sepeda Sementara itu, Nurhan yang merupakan seorang gadis Turki Dan seorang temannya yang bernama Iqlal bersiap-siap menunggu kedatangan Sulaiman dan yang lainnya Ketika Sulaiman dan teman-temannya lewat, mereka terpukau dengan kecantikan kedua gadis Turki itu Setelah para perwira muda itu berlalu, Iqlal mengatakan bahwa dia mendapat kabar kalau Sulaiman dan yang lainnya akan segera dikirim ke Korea untuk berperang Adegan selanjutnya menampilkan Sulaiman yang menghadap seorang jenderal Dan dia mendapat perintah akan dikirimkan ke Turki dalam waktu dekat Ketika bertemu dengan teman-temannya, mereka tidak membayangkan karena Sulaiman merupakan staf teknis dan bukan bagian dari pertempuran Akan tetapi, Sulaiman tidak keberatan dengan hal tersebut Pada malam harinya, Sulaiman bertemu dengan Nurhan dan meminta izin atas kepergihannya Awalnya Nurhan sangat sedih dan merasa berat untuk melepaskan kepergian Sulaiman Karena Korea bukanlah negara yang dekat dengan Turki Nurhan pun meminta Sulaiman untuk tidak melupakannya Saat itu, Sulaiman berjanji tidak akan meninggalkan Nurhan Serta akan mengirim surat dan foto kepadanya Keesokan harinya, pasukan Turki pun dikirim ke Korea dengan menggunakan sebuah kapal yang berukuran cukup besar Para perwira tersebut mengirimkan surat kepada keluarga dan kekasih mereka Sebelum berangkat, para perwira itu diberikan senjata satu persatu Ketika berada di dalam kapal, seorang komandan meminta Sulaiman membawa bahan bakar yang akan dijadikan membunuh semut yang bersarang di kapal tersebut Namun Sulaiman tidak tega dan malah memberikan makanan kepada semut-semut itu Komandan itu mengatakan, dia Sulaiman pergi berperang Namun untuk membunuh seekor semut saja dia tidak tega Satu bulan pelayaran telah berlalu Para perajurit Turki itu akhirnya sampai di daratan Korea Di saat itu, Sulaiman kembali mengirim surat kepada Nurhan bahwa dia baik-baik saja Tidak berselang lama, para pasukan turun dari kapal Dan mereka melihat warga Korea yang menyambut mereka dengan penuh sukacita Tidak lama kemudian, mereka melanjutkan perjalanan sekitar 95 km ke wilayah pertempuran Ketika melakukan perjalanan menuju markas, mereka melihat ada banyak kekacauan yang terjadi Dimana warga banyak yang mengungsi, anak-anak yang kehilangan orang tuanya Bahkan terdapat mayat yang bertebaran di sepanjang jalan Tidak berselang lama, mereka pun sampai di markas Saat itu, Sulaiman dan yang lainnya berada di luar markas dan berbicara dengan seorang kapten Tiba-tiba, sebuah bom meledak dan pesawat tempur Korea Utara berlalu lalang di atas mereka Para perwira tersebut panik dan mencoba menyelamatkan diri Ledakan demi ledakan pun terjadi Dan beberapa perwira lain mencoba melakukan perlawanan dengan menembakkan sebuah tank ke arah pesawat tempur tersebut Kebakaran terjadi di mana-mana dan beberapa perwira tewas dalam pertempuran itu Mereka kembali ke markas dan menghubungi unit 9 Akan tetapi sambungan terputus dan mereka tidak bisa menghubungi siapapun Akhirnya pada malam harinya, para perwira Turki itu melakukan perjalanan ke unit 9 Karena jalanan yang gelap, akhirnya mereka menyalakan lampu mobil Tidak berselang lama, seseorang menembak mobil itu dan mobil tersebut pun meledak Ali kemudian dengan beraninya menembaki musuh di depan mereka Akhirnya, Sulaiman dan yang lainnya berhasil selamat Untuk menghindari musuh di jalan utama, mereka akhirnya berjalan dengan melewati hutan menuju ke unit 9 Di tengah hutan, mereka kaget karena menemukan banyak mayat yang bertebaran Dalam adegan yang sama, mereka mendengar suara tangisan seorang anak Sulaiman pun akhirnya memberanikan diri mencari di mana asal suara tersebut Dan tidak lama kemudian, dia menemukan seorang anak perempuan yang memegangi jasad ibunya Sulaiman kemudian mengajak anak itu Awalnya dia ketakutan, namun pada akhirnya dia mendekati dan memeluk Sulaiman Yang diiringi dengan suara tangisannya yang semakin kuat Para perwira itu akhirnya membawa anak perempuan tersebut ke markas 9 Karena tidak mengetahui namanya, akhirnya Sulaiman memberi nama anak itu dengan nama Aila Yang berarti cahaya bulan Beralih ke adegan selanjutnya, Sulaiman dan yang lainnya melakukan perjalanan ke sebuah tempat Namun karena suatu kendala, mereka berhenti dan memperbaiki mobil mereka Sulaiman meletakkan Aila di atas mobil Ketika semuanya sudah selesai, seorang perwira menggendong Aila dan ingin memberikannya pada Sulaiman Namun seseorang menembak perwira tersebut tepat di kepalanya dan hampir mengenai Aila Di saat itu, peperangan antara pasukan Turki dan komunis pun akhirnya terjadi Karena kehabisan peluru, akhirnya Sulaiman melemparkan sebuah granat ke arah pasukan komunis Dan terjadilah ledakan yang menghabisi mereka Pasukan komunis yang datang semakin banyak Sementar pasukan Turki kewalahan melawan pasukan tersebut Pada saat itu, dengan sekuat tenaga, Sulaiman terus mencoba melindungi Aila Saat melawan pasukan komunis Untuk pertama kalinya, Sulaiman menusuk seseorang Dan tidak lama setelah itu, seorang pasukan komunis menusuk Sulaiman tepat di bagian dadanya Setelah itu, Sulaiman pun akhirnya dibawa ke markas dan menjalani perawatan Setelah siuman, dia melihat Aila yang saat itu menemaninya Di saat yang sama, teman-temannya mengatakan bahwa pihak Korea ingin mengambil Aila Namun Sulaiman menolaknya Pada keesokan harinya, Sulaiman ditugaskan untuk pergi ke Kunuri Dan Aila tidak diizinkan pergi bersamanya Akhirnya Aila dititipkan kepada seorang sersan yang bernama Sadak Ketika Sadak tidak berada di sisi Aila Aila malah bersembunyi di mobil dan mengikuti ayah angkanya tersebut Saat berada di Kunuri dan pada saat acara menerima penghargaan Tiba-tiba Aila muncul di tengah-tengah para prajurit Seorang sersan menggendongnya dan memberikannya kepada Sulaiman Sementara itu di Turki, Nurhan Kesal menerima surat dari Sulaiman Karena baginya, anak tersebut akan membahayakan nyawa Sulaiman Pada adegan selanjutnya, menampilkan keseharian Aila dan Sulaiman Hari demi hari, Sulaiman merawat Aila seperti putrinya sendiri Begitu juga dengan Aila yang mengikuti keseharian Sulaiman dan yang lainnya di medan perang Sejak pertama kali para pasukan tersebut menemukan Aila Aila tidak pernah berbicara Entah kenapa bahasa mereka yang berbeda atau alasan lainnya Namun pada saat itu, Aila terlihat mulai menghafal dan mencoba memahami apa yang mereka katakan Hingga suatu hari pada saat latihan Aila berbicara untuk pertama kalinya dan membuat beberapa pasukan terharu Sejak saat itu, para pasukan Turki mencoba mengajari Aila menulis dan membaca Masih disini yang sama, suatu hari Sulaiman mengajari Aila membaca di sebuah tepi danau Di saat itu, dia mengajari Aila cara mengucapkan ibu, ayah dan juga saudara Namun tiba-tiba Aila mengatakan tidak ada ibu dan tidak ada saudara Yang ada hanyalah papa Dia kemudian mengulangi kata papa dan memanggil Sulaiman sebagai ayahnya untuk pertama kalinya Saat itu, Sulaiman terharu mendengar apa yang diucapkan gadis kecil tersebut Suatu hari saat Aila sedang bermain, tanpa sengaja dia mendengar bahwa Sulaiman tidak memikirkan keselamatan dirinya sendiri Dia sudah mati dan bukan berasal dari negara ini Mendengar hal itu, Aila pun berlari ke arah Sulaiman sambil menangis Mendengar penjelasan Aila, Sulaiman dan yang lainnya mencoba menenangkannya Dan mengatakan Sulaiman yang mereka katakan bukanlah dirinya Bahkan mereka berencana membawa Aila liburan Terima kasih telah menonton